Dua tahun mengubah sosok Heru Prastio dari pribadi pendiam, tidak neko-neko, dan baik, menjadi kejam dan sadis. Pria 23 tahun itu membuktikan siapa dirinya setelah ditangkap oleh personel Paul Dadeye di rumah kerabatnya di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa, 21 Maret 2023. Heru Prastio jadi orang paling bertanggung jawab, dibalik tewasnya Ayu Indraswari, janda Wopenbo asal Yogyakarta, yang sudah dua kali disewanya. Tubuh ibu dua anak itu ditemukan oleh penjaga Wisma pada Minggu, 19 Februari 2023, malam. Setelah pintu dibuka, saksi mata menemukan 65 bagian tubuh korban di dalam kamar. Heru Prastio adalah orang yang membooking kamar Wisma seharga Rp60.000 pada Sabtu, 18 Maret 2023, bukan untuk berkencan, tapi menghabisi korban. Bahkan, saat jam booking habis dan masih memutilasi korban, Heru Prastio sempat keluar kamar dan menambah waktu check-in dengan menyodorkan uang Rp100.000. Rancananya, Heru Prastio ingin menghilangkan jejak dengan membuang 65 bagian ke dalam septic tengkwisma. Sedangkan tulang korban dibuang ke tempat lain. Tapi tak kesampaian. Ia keluar melarikan diri dan meninggalkan potongan tubuh korban pada Sabtu malam. Heru yang sudah lima tahun bekerja sebagai pekerja di persoan tenda di Sleman ini cerita hubungan dirinya dengan korban saat dihadirkan sebagai tersangka di Polda Diyai, Rabu, 22 Maret 2023. Ia sudah empat bulan mengenal Ayu Indraswari, tepatnya sejak November 2022. Perkenalannya bermula di Facebook kemudian janjian via WhatsApp. Kepada penyidik, Heru Prastio mengaku sudah pernah mendapatkan jasa open-box korban. Tapi kali kedua, ia menghabisi korban saat hendak membuka baju. Semuanya itu sudah Heru Prastio rencanakan, termasuk mempersiapkan perkakas pendukung dan cara kaburnya. Tersangka sudah lebih kurang lima tahun bekerja di persoan tenda. Pemilik usaha tenda yang ditemui Tribun Jogja bercerita seperti apa pribadi mantan pegawainya itu. Di matanya, Heru Prastio pribadi yang baik dan sopan. Tapi bawahnya berbeda selama dua tahun terakhir. Beberapa hari sebelum membunuh dan memutilasi korban, Heru Prastio tidak masuk kerja karena cuti. Beberapa temannya juga cuti dan sebagian memilih pulang kampung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!